Kelas 8 Curriculum Merdeka kita masuk pada alaman 212 sesi keempat language focus, fokus ke tata bahasaan. Nah disini petunjuknya adalah judulnya menanyakan tentang detail pada kejadian masa lalu dengan pertanyaan yang menggunakan WH ya. Apa itu WH questions? Cara lain untuk menanyakan yang hal detail pada kejadian masa lalu adalah menggunakan WH questions, pertanyaan WH. Jadi disini sesi ini kita akan fokus pada 5 pertanyaan. WH ini sering dipergunakan oleh standar dasar untuk jurnalistik 5W 1H. Nah ini dia, kalau kalian pernah belajar jurnalistik, nah ini menjadi standar dasar dari pelajaran jurnalistik itu. Apa itu 5W? Nah disini cuma 4W ya. Yang satu lagi, ini dia 4W-nya what, when, where, dan why. Satu W-nya lagi adalah who, siapa. Dan satu H-nya itu, 5W 1H-nya itu how. Nah apa itu yang 5, yang kita fokus kepada 5 pertanyaan itu? Ini dia, what. Apa gunanya untuk menanyakan hal-hal detail tentang sesuatu, sesuatu apa yang terjadi, apa yang permasalahan dan segala macamnya. Itu what, apa. Yang nomor 2 adalah when, kapan. Ya untuk menanyakan detail tentang waktu, kapan waktunya. Ya mungkin bisa lebih detailnya jam berapa, detik berapa, menit berapa. Nomor 3 adalah where, di mana. Untuk menanyakan detail tentang tempat, tempatnya di mana, apakah di Jalalaya kejadiannya atau gimana, ya atau di gedung, gedung wali kota atau di mana. Kemudian why, itu menanyakan alasannya, kenapa hal itu bisa terjadi. Nah, dan yang nomor 5 adalah how. Untuk menanyakan detail, ya detail, detail, detail tentang cara sesuatu itu bisa terjadi. Bagaimana bisa sesuatu itu bisa terjadi. Atau bagaimana caranya sesuatu itu dilakukan. Nah, misalnya, bagaimana kalau the way something is done ini, bagaimana membuat way misalnya. Nah, tapi kalau ini something happen ini, bagaimana misalnya kecelakaan itu bisa terjadi. Itu contohnya. Nah, pertanyaan WUH di bawah ini diikuti dengan kata kerja auxiliary. Auxiliary itu adalah kata kerja bantu. Apa kata kerja bantunya? Yaitu adalah deed. Pertanyaan ini, dari dialog sebelumnya antara Andre, Monita, dan Galang di tas A. Ya, pertanyaan ini, contohnya ini ya. Nah, ini contohnya. Apa yang dilakukan oleh sampah plastik terhadap binatang laut? Dan contoh satu lagi, bagaimana hal itu bisa terjadi? Nah, itu contoh dari 4W, 1H ini. Contoh kalimatnya. Pada pertanyaan-pertanyaan WS tersebut, deed diikuti dengan bentuk dasar dari kata kerja utama. Seperti do, come, dan happen. Harus digunakan. Harus digunakan. Nah, apakah kamu tahu bentuk lampau, ya, bentuk lampau dari do, come, dan happen? Nah, untuk bentuk lampau do ini adalah did, ya. Come ini adalah came, C-A-M-E. Dan happen, kata lampaunya happened. Tambah ED di belakangnya ini, happen, happenet. Nah, seperti itu ya. Cara lain untuk menanyakan detail dari kejadian-kejadian di masa lamblu dengan pertanyaan WS ini adalah menggunakan to be dalam bentuk pas, bentuk lampaunya, yaitu was dan where. Nah, berikut ini adalah pertanyaan WS yang juga dari dialog sebelumnya. Nah, apa itu, how much plastic, berapa banyak plastik yang ada di lautan. Nah, apakah kamu tahu kenapa WS digunakan? Karena plastik itu, ya, adalah ketiga tunggal, ya, tunggal dia. Nah, barangkali itu dulu untuk kali ini. Jangan lupa subscribe dan like videonya. Mudah-mudahan bermanfaat. Sampai jumpa.